K. Polres Kendari AKBP Didik Erfianto didampingi Pejabat Utama Polres Kendari memberi kejutan dan kadu spesial di HUT Ketujuh Peladam Tentara Nasional Indonesia di Barkas Kodi 1417 Kendari selasa 5 Oktober 2021. Seakan tidak percaya, Dandim hanya bisa tersenyum dan berterima kasih dan menaruh rasa bangga kepada Kapolres Kendari dan jajaran yang telah menyempatkan diri datang untuk mengucapkan selamat di HUT ke-76 TNI. Kapolres Kendari AKBP Didik Erfianto mengatakan, surprise yang diberikan pihaknya adalah bentuk soliditas antara TNI Polri agar lebih kuat. Pihaknya berharap di HUT ke-76 TNI semakin solid menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikut juga para Kapolsek jajaran Polres Kendari memberikan surprise kejutan kepada para dan rambil dan jajarannya di wilayah masing-masing. Para pejabat utama juga datang ke kantor lanal dan ke lanut. Tujuannya sinergi yang terbangun selama ini kita berpokoh, kita berkuat. Dirgahayu HUT ini ke-76, persatu berjuang, kita pasti menang. Jaya TNI Polri. Surprise yang diberikan Polres Kendari di HUT TNI ke-76 dilakukan juga di seluruh Polsek kepada koramil-koramil yang tujuannya sebagai bentuk soliditas dan sinergitas TNI Polri. Yusnandar, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara Terima kasih telah menonton!